Intro SDGs atau Sustainable Development Goals adalah komitmen dari berbagai negara yang ada di dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. SDGs merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals pada tahun 2000 hingga 2015 yang lalu. Nah, jika melihat sejarahnya, ini merupakan usaha bersama dari negara-negara untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di dunia. Nah, jika kita melihat pasca Perang Dunia II di tahun 1940-an, itu banyak negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika pada khususnya. Ketika periode tersebut, negara-negara tersebut melakukan pembangunan. Dan pada dalam prosesnya, pembangunan-pembangunan tersebut banyak berfokus pada aspek ekonomi. Karena kita bisa melihat di negara-negara maju yang sudah lebih dulu mapan, pembangunan ekonomi sangat pesat dan itu yang diharapkan bisa dilakukan di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara terbelakang dan berkembang tersebut. Tapi pada kenyataannya, masih banyak permasalahan yang menyangkut isu-isu sosial dan kemanusiaan belum terjawab dengan pembangunan ekonomi. Sehingga ada sebuah keinginan dari negara-negara tersebut untuk bisa melakukan pembangunan yang lebih menyentuh harkat hidup manusia. Hal tersebut diaplikasikan dalam bentuk Sustainable Development Goals yang akan dicapai pada tahun 2030. Sebagai tagline dari SDGs 2030, yaitu No One Left Behind atau Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tertinggal, tujuan dari SDGs adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga negara yang ada di dunia ini. Artinya, kehidupan adalah hak asasi yang paling dasar bagi setiap individu yang terlahir di dunia. SDGs berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan 17 goals yang menjadi isu yang masih perlu diperhatikan untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Dari ke-17 isu tersebut, SDGs berupaya melakukan integrasi pembangunan antar sektor dan juga antar stakeholder. Artinya, ini adalah usaha bersama dari berbagai macam pihak untuk mewujudkan cita-cita besar, memberikan kehidupan yang layak bagi setiap manusia. SDGs menjadi penting karena memberikan manfaat bagi negara untuk mengukur sejauh apa keberhasilan pembangunan yang sudah mereka jalankan. Tidak hanya keberhasilan, tetapi juga bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa dilaksanakan. 17 poin tersebut memiliki turunan target dan indikator yang akan memberikan gambaran apakah masalah yang dimiliki sebuah negara itu sudah selesai atau belum. Sehingga hal ini bisa menjadi acuan dalam pembangunan sebuah negara untuk mengembangkan berbagai macam kebijakan yang terkait. Jadi dari 17 tersebut, kita bisa melihat mana prioritas pembangunan yang perlu dilakukan di sebuah negara. Nah, ketika kita melihat atau membandingkan antara SDGs dan Indijis, SDGs juga memberikan porsi ataupun menempatkan manusia sebagai pusat dari pembangunan yang akan dijalankan. Artinya apa? Berbagai macam indikator tersebut yang ada 17 itu dibuat ataupun disusun berdasarkan partisipasi dari kelompok masyarakat yang ada di dunia. Jadi tidak hanya berdasarkan prinsip top-down atau hanya berdasarkan asumsi ataupun perkiraan dari pemerintah, tetapi mengandalkan prinsip bottom-up yang artinya mengelihat situasi ataupun masalah dari bawah. Dan hal ini penting karena menjadikan SDGs sebagai sebuah tujuan yang memang menggambarkan permasalahan yang ada di dunia saat ini.